kembali lagi dengan gue Yan di channel Yana NK kali ini gue mau review tentang ini ini namanya matabor pagoda ini bentuknya kayak pagoda ya kalau pernah nonton filmnya mangkikin tuh ada pagoda-pagoda nah ini dia nih jadi gunanya ini untuk membesarkan lubang baut yang ukurannya terlalu cil di sini ada ukurannya ini dia yang paling kecil 6 mili 6 mili sampai 20 mili yang paling besar lubang ini jadi motor gua itu bautnya pernah di pep kalau motor standar ukurannya ukuran baut 10 pas gua coba ternyata dia udah di tab ke baut 12 ya udah nggak usah lama-lama lagi gua mau coba ngebesarin lubang bautnya pakai matabor nih matabor pagoda ini harganya murah ya cuman Rp60.000an tapi ini juga pertama kali gua pakai ya bener nggak ya ini berfungsi kita coba aja ya oke ini matabor yang tadi ini pagoda yang paling kecil itu adalah 4 mili 4 6 8 10 12 14 18 18 sampai 20 mili ukuran lubangnya yang dimotor gua itu sekarang kalau nggak salah 10 mili mau gua lebarin ke 12 mili karena bautnya nggak muat ya langsung pasang aja ke matabor ini ke bornya ini baut untuk standar Honda ini lubangnya ini lubang buat standar Honda dan ini baut nomor 10 nih kalau nggak salahnya ya kan sedangkan yang udah dimodif di tab ini udah besarnya 12 kalau nggak salah ini 12 gede banget nih belum bisa ini belum bisa nggak buat ini juga apa lebih parah nih nggak muat coba aja kita bor biar lubangnya menjadi besar pindah karei pindah-pindah yang lebih sangat bagus misalkan jangnya kalau 20 ribu 20 ribu 20 ribu 20 ribu 30 ribu 30 ribu 20 ribu 27 ribu berhasil satu berhasil selamat menikmati selamat menikmati matabur pagoda udah muat ya dan hasilnya rapi kalau ini gue gak tau nih pakai apa nih dulu lubang ini kayak gak rapi kalau ini rapi banget ini hasilnya bagus jadi lubangnya lebih besar oke guys sekian video kali ini tentang matabur pagoda buat ngebesarin lubang plat besi dari 4 mili ke 20 mili yang gue punya ini ini recommended dan kalau di bidang otomotif ini gue rasa berguna banget matabur pagoda plat plat jadi yang kayak tadi tuh dudukan footstep kalau udah ditap bautnya lubang footstepnya dibesarin aja pakai ini jadi gak perlu ketukang last buat di last untuk membesarin lubang pakai ini udah cukup dan waktunya sangat cepat oke sekian video kali ini buat yang baru mampir jangan lupa subscribe klik tombol like dan komen di bawah sampai ketemu di video berikutnya bye